Hijau, segar dan menyejukkan mata. Aneka komoditi sayur seperti cabai, mentimun, kol, dan bayam terhampar. Aneka komoditi buah juga ada, mulai dari semangka, melon, hingga papaya. Inilah kebun hidroponik milik Brian Kamut. Sejak tahun 2012, warga desa Simpar Kecamatan Cipunagara, Subang ini memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk menanam sayur dengan sistem hidroponik. Kita sebenarnya karena tinggal di pedesaannya, agak ke pasar itu agak jauh. Jadi kita mencoba membuat, apa namanya, mencari cara, gimana caranya nanam sayuran gitu. Buat kebutuhan hidup kita gitu. Tapi kita dengan ada keterbatasan lahan. Sehingga kita coba dengan sistem hidroponik. Hidroponik adalah membudidayakan tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Pertumbuhan tanaman menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Karena itulah, meski lahan milik Brian hanya berukuran 9 meter persegi, hasilnya maksimal. Dari awalnya sekedar memenuhi kebutuhan sendiri, hingga kini menjadi sumber penghasilan. Kebun mungilnya ini sudah hasilkan 40 juta rupiah per bulan. Ini didapat dari hasil penjualan sayur, buah, dan bibitnya. Termasuk penjualan perlengkapan bertani hidroponik. Semua ia pasarkan melalui media sosial. Kini konsumennya tidak hanya di Subang, melainkan juga berasal dari luar daerah seperti Surabaya, Kalimantan, dan Jabodetabek. Terima kasih telah menonton!